900 calon siswa kurang mampu di seluruh Bali ikuti seleksi masuk ke SMA SMK di Bali Mandara. Ketati seleksi masuk sekolah ini agar anak-anak dapat berprestasi hingga ke tingkat dunia. Ratusan siswa kurang mampu atau kategori miskin di sekolah menengah pertama di seluruh Bali ikut seleksi masuk ke SMA SMK Bali Mandara di desa Kubu Tambahan Buleleng. Siswa yang berasal dari keluarga miskin pun harus bersaing. Dari 900 siswa yang mendaftar untuk masuk ke sekolah yang terkenal akan prestasi dan pencetak manusia yang berkualitas di Pulau Bali. Tahapan seleksi siswa baru di SMA Bali Mandara ini pun tergolong sangat ketat yang dilakukan pihak sekolah. Mulai tes turis, mengunjungi keadaan rumah para calon siswa, serta tes wawancara yang dilakukan pihak sekolah serta pihak swasta. Dari jumlah 900 orang ini yang dijantakan penuhi syarat mengikuti seleksi akhir sebanyak 269 calon siswa SMA dan 289 siswa sedang berjuang pada tahapan karantina selama tiga hari. Ratusan siswa ini pun nantinya akan berjuang untuk memperebutkan 128 kursi di SMA Bali Mandara dan 105 untuk kursi di SMK Bali Mandara. Negeri Bali Mandara ini memang menyelenggarakan pendidikan dengan layanan khusus, yaitu khusus memberikan akses kepada 100% anak-anak miskin yang ada di Bali. Jadi 100% semuanya siswa yang terima adalah anak miskin. Nah, untuk mendapatkan anak miskin ini memang perlu waktu yang panjang dan proses yang panjang, serta ketekunan dan ketitian, keseluan dan keseriusan. Meskipun dari keluarga kurang mampu, namun para siswa ini pun memiliki kecerdasan di atas rata-rata dari siswa lainnya di Pulau Bali. Para calon siswa ini pun berharap lolos pada seleksi ini, dikarenakan SMA Bali Mandara terkenal akan segudang prestasi dan menciptakan calon pemimpin Indonesia yang mampu bersaing di dunia. Pemotivasi saya ke sekolah sini karena saya ingin menjadi orang yang lebih disiplin dan karena saya ingin menjadi orang yang lebih maju ke depannya. Saya ingin menjadi orang sukses dan saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya yang telah begitu banyak berjasa pada saya. Saya ingin mengubah nasib mereka. Saya ingin menunjukkan bahwa walaupun saya dari keluarga yang kurang mampu, saya juga bisa memiliki pendidikan yang tinggi. Dari ikutin tes ini gimana yang sulit? Sebenarnya semua tes ini enggak ada yang sulit, tapi karena waktunya saja yang terlalu singkat, jadi menjawabnya juga harus cepat. Saya ingin mengubah tarif hidup keluarga menjadi lebih sejahtera lagi dari kehidupan sebelumnya. Nah, di antara yang adik ikuti tes itu apa yang tersulit? Mungkin kalau yang tersulit itu tes psikologi. Apa saja biasanya? Tes psikologi dari psikotest, tes warteg, tes nalar dan tes logika. Tapi adik yakin enggak lolos? Ini kan seleksi nyari cuma 200 sekian 2 SMA-SMK ini. Astaga, saya yakin. Kenapa? Karena saya yakin, karena saya memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan di sekolah ini. Selain memiliki segudang prestasi di bidang akademik dan teknologi, di sekolah ini pun para siswa digali bakat seni yang dimiliki. Sehingga ketika tamat nanti, para siswa ini pun mampu bersaing dan menjadi generasi emas yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Sekolah SMA-SMK Bali Mandara pun berbeda dengan sekolah SMA lainnya di Bali. Para siswa pun harus tinggal di asrama untuk menempuh pendidikan selama 3 tahun. Putu Ijana melaporkan untuk net.